Untuk materi terakhir yaitu tentang teori harga Harga itu grafik bitcoin itu bisa naik dan turun Yaitu sama-sama Pertama itu supply Supply-nya itu berapa Demand-nya itu berapa Kalau kita bisa tahu demand itu sakti Artinya misalnya kita bisa baca pikiran masing-masing orang Kita bisa baca pikiran nih Banyak yang mau beli ya beli duluan Banyak yang mau jual ya jual duluan Itu caranya biar tahu Biar menang di trading Tapi adakah orang sakti itu Ya tidak tahu Mungkin ada sih paranormal Tapi kalau dari segi analis Kalau analis ada beberapa cara untuk Meramalkan atau menspekulasi demand Yang pertama itu adalah fundamental Fundamental itu dilihat Itu adalah misalnya barangnya Fundamental misalnya dari telur Telur itu digoreng Bisa digoreng Dimakan Telur itu bisa dijadikan pupuk Emas itu Apa namanya Dipakai sebanyak masa Emas itu Misalnya selama seribu tahun Dia tidak akan berkarat Dia tidak akan Akan rusak Tidak akan hancur Nah di caranya Dicari fundamental dari Koin itu apa sih Misalnya kita mau Misalnya kita mau fundamentalnya tadi Isi profil Isi profil Identifikasi Verifikasi identitas Tempat tinggal Tempat tinggal atau isi tentang Apa namanya Pajak cukup Cukup satu Download install Download install Dompetnya Yang kedua Isi dompetnya dengan Ethereum atau Coin yang didukung Yang ketiga Tinggal connect Kita Sudah Itu sudah terjun lah Namanya Itu fundamental dari Mirror Terus selain Apa Selain Itu penggunaan Dari Mirror Bisa digunakan Untuk apa Salah satu fundamental Fundamental yang lain Tim Timnya itu Siapa Dibalik membuatnya Ini Developernya Siapa Terus Dia sudah Kerjasama Sama siapa Saja Untuk Tokonomiknya Gimana Itu Kan Kita ketahui Bahwa 370 Juta Suplanya Yang Dapat Itu Siapa Saja Yang Dapat Investor Privat Terus Timnya Itu Mereka Ada Sendiri Makan Berapa Untuk Marketing Itu Mereka Pakai Untuk Development Itu Berapa Terus Untuk Dijual Di Pasar Terbuka Itu Berapa Tokonomik Ada Setelah Itu Kita Lihat Ropet Mereka Apa Namanya Bulan Ini Mereka Mau Ngapain Dan Harus Apa Tahun Depan Mereka Harus Tercapai Apa Dua Tahun Lagi Harus Bagaimana Itu Roadmap Terakhir Baca White Papernya Bitcoin Itu Ada Paper Seperti Penelitian Kalau Tidak White Paper Selain Kalau Misalnya Kita Sudah Jago Baru Yang Pak Kalau Misalnya Jago Itu Baca Source Codenya Atau Coding Tapi Hampir Semua Dan Termasuk Saya Pun Kurang Bisa Dibaca Source Code Jadi Kita Minta Tolong Kepada Auditor Auditor Untuk Ngecek Apakah Coding Itu Ada Bug Apakah Dia Nakal Atau Apakah Coding Itu Bisa Di Hack Atau Enggak Yang Kedua Itu Send Demand Cara Untuk Meramalkan Demand Atau Permintaan Sentiment Itu Ada Berita Global Misalnya Kalau Cina Ini Langsung Langsung Pengen Melarang Crypto Ya Langsung Bitcoin Itu Anjlok Karena Salah Satunya Alasannya Karena Cina Bitcoin Itu Unlock Dari 60 Ribu Jadi 30 Ya Karena Cina Selain Itu Ada Team Updates Yaitu Berita-berita Dari Developer Atau Programmer Sendiri Atau Marketing Apa Saja Misalnya Polygon Mereka Merilis Namanya Polygon Studio Bisa Bikin Gaming Dan NFT Ecosystem Dengan Program Dia Selain Itu Sentimen Bisa Dibikin Oleh Influencer Ini Lon Mask Dia Pembikin Tesla Dia Ngetweet Baby Doggy Baby Doggy Baby Doggy Satu Dua Jam Setelah Tweetnya Ini Saya Beli Baby Doggy Satu Juta Rupiah Langsung Tiga Hari Kemudian Dia Naik Jadi Dua Juta Ya Saya Jual Satu Juta Saya Untung 100% Dan Selain Itu Ya Baca Chat Comment Di Telegram Baca Chat Chatnya Orang Baca Chat New Titor Facebook Dan Sebagainya Apa sih Kata Kata Orang Itu Di Sentimen Kalau Di Teknikal Yaitulah Gambar Gambar Pola 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 Pasar Di Grafik Yang Paling Pertama Itu Do Teori Kalau Misalnya Pengen Tahu Tentang Analisis Teknikal Setelah Itu Gambar Gambar Dasar Yaitu Gambar Swing Gambar Trend Trend Itu Naik Atau Turun Gambar Garis Support Dia Support Itu Dimana Gambar Resisten Dimana Harganya Itu Tidak Bisa Tembus Setelah Itu Supply Demand Dimana Sering Terjadi Jual Dan Beli Untuk Yang Kelima Yaitu Baca Candlestick Pattern Baca Candle Yang Ke Enam Itu Ada Indikator Indikator Nanti Saya Apa Namanya Beda Tempat Saya Cuma Nyebut Yang Ketujuh Ada Chart Pattern Yang Kedelapan Ada Fibonacci Yang Sembilan Ada Harmonic Pattern Dan Dari Nol Sampai Nemini Ini Adalah Dasar Basic Untuk Intermediate Itu Adalah Chart Pattern Fibonacci Harmonic Pattern Dan Elliot Wave Itu Intermediate Untuk Envencenya Lagi Ada Astrologi Dan Geometrik Saya Belum Belajar Masih Saya Stuck Di Chart Pattern Masih Saya Stuck Di Dasar Untuk Khusus Untuk Crypto Cara Analisis Itu Ada Analisis Chain Chain Analisis Yaitu Analisis Di Jumlah Dompet Atau Alamat Yang Aktif Jumlah Orang Baru Yang Masuk Ke Crypto Jumlah Dompet Yang Isi Bukan Cuma Itu Aja Bukan Cuma Bikin Dompet Aja Terus Jumlah Transaksi Berapa Terus Jumlah Volume Berapa Ini Adalah Chain Analisis Misalnya Kalau Misalnya Terjadi Sebanyak Transaksi Volume Yang Sangat Besar Yang Masuk Ke Indodax Misalnya Bitcoin Besar Masuk Indodax Kemungkinan Besar Bitcoin Itu Akan Anjlok Karena Kenapa Untuk Apa Mereka Ngirim Bitcoin Ke Indodax Pasti Untuk Dijual Kalau Seandainya Kebalikannya Bitcoin Keluar Dari Indodax Terus Ke Dompet Pribadi Artinya Banyak Yang Pingin Pegang Banyak Pingin Investasi Atau Spekulasi Jangka Panjang Itu Tanda Kalau Bitcoin Akan Naik Setelah Kita Analisis Semua Kita Lihat Pasarnya Itu Besar Atau Misalnya Mirror Ini 200 Juta Pasarnya Termasuk Coin Yang Sudah Populer Ya Termasuk Sudah Telat Sudah Banyak Dipantau Orang Market Market Kapitalisasi Ini Ini Adalah Besar Besar Pasar Kalau Misalnya Saya Saya Itu Jarang Hampir Tak Pernah Main Di Indodax Hampir Tidak Pernah Main Di Binance Karena Saya Itu Aslinya Bukan Trader Atau Investor Saya Aslinya Itu Game Hunter Saya Ini Pemburu Berlian Mencari Coin Coin Yang Belum Terkenal Yang Belum Terkenal Itu Jarang Dipantau Orang Tapi Yang Yang Apa Namanya Yang Saya Cari Itu Fundamentalnya Bagus Sentimen Positif Teknikal Nanti Belakangan Tapi Coin Itu Belum Terkenal Disinilah Saya Main Pembulu Berlian Market Cap Untuk Pembulu Berlian Di Bawah 1 Juta Kalau Dia Sudah Men Sudah Mencapai Angka 10 Juta Dia Coinen Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Dia Sudah Mulai Mendapatkan Perhatian Bisa Kita Ini Kesempatan Terakhir Untuk Kita Misalnya Untung Besar Dilari Kalau Kalau Kenaikannya Yang Sudah Diatas 100 Juta Ya Kemungkinan Besar Ya Kita Sedikit Telat Kalau Kita Kalau Misalnya Kenaikannya Yang Ini Maksimal Ya Mungkin Dua Kali Lipat Rata Rata Kecuali Misalnya Jamannya Itu Luar Biasa Ya Jaman Luar Biasa Seperti April Sama Mei Kemarin Semuanya Berlipat Tapi Kalau Sebiasanya Koin Sudah Terkenal Ini Paling Banyak Naiknya Dua Kali Lipat Kalau Rata Rata Paling Naiknya Itu 10% 20% Ya Paling Kita Bisa Njari 40% Profit Tapi Koin Yang Sudah Terkenal Ini Turun Anjol 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 Koin Yang Belum Terkenal Ini Bisa Anjol 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 190% Investasi 10 Juta Hilang 9 Juta Itu Bisa Atau Ternyata Koin Ini Scam Kita Itu Ditipu Langsung Kabur Developernya Ini Keuntungannya Bisa Sangat Besar Tapi Risikonya Sangat Besar Kalau Makin Kebawah Risikonya Makin Kecil Tapi Keuntungan Juga Makin Kecil Kalau Marker Cap Di 20% 10% 10% 10% Naik 10% Sudah Masuk Berita Koin Koin Seperti Ini Makanya Misalnya Di Saham Di Forex Saham Itu Anjol 5% Semua Sudah Panik Itu Yang Namanya Market Cap Sudah Besar Kalau Di Crypto Naik Turun 20% Itu Biasa Aja Saya Apa Namanya Investa Trading 10 Juta Setelah Itu Hilang 2 Juta Biasa Hilang 5 Juta Biasa Di Pasar Saham Pasar Valuta Asing Itu Turun 5-10% Sudah Panik Semuanya Nah Untuk Impian Kita Di Di Matawang Crypto Ini Agar Kita Dililik Oleh Institusi Institusi Besar Yaitu Syaratnya Harus Mencapai Market Cap Di Atas 1 Triliun Kenapa Begitu Kenapa Karena Kalau misalnya Pasarnya Kecil Itu Gampang Digerakin Misalnya Elon Musk Ngetweet Aja Harganya Sudah Bergerak Misalnya Anda Mainnya Di Kalian Mainnya Kita Mainnya Di 1 Juta Ini Misalnya Kita Misalnya Main 1 Juta Kita Investasi 1 Kita Misalnya Investasi Misalnya 100 Juta Rupiah Saja Itu Harganya Bisa Sudah Naik 100% Ya Itu Artinya Ya Orang Kita Yang Nain Harga Orang Lain Ambil Profit Tapi Kalau Misalnya Market Cap Di Atas 1 Triliun Kita Investasi 100 Juta Ya Paling Cuma Naik 2% Atau Turun 2% Itu Makanya Kalau Institusi Besar Mainnya Harus Di Versi Puluhan Triliun Pasar Besar Pasarnya Makanya Kalau Turun 5% Itu Panik Semua Dan Untuk Ringkasan Di Koi Semua Informasi Ini Bisa Didapatkan Di Salah Satu Database Atau Sober Informasi Kalau Favorit Saya Namanya Kuen Giko Kuen Giko Ini Kita Bisa Lihat Teknikal Disini Kita Bisa Lihat Supply Kita Bisa Lihat Jumlah Besar Pasar Market Cap Kita Bisa Lihat Sentimen Yaitu Bisa Lihat Social Medianya Bisa Lihat Berita Global Ini Ada Chain Analysis Terus Ini Ada Websitenya Yang Menunjukkan Bisa Fundamentalnya Kuenya Itu Tentang Apa Paper Dan Dan Sebagainya Dan Untuk Materinya Sekian Dari Saya Dan Terima Kasih Silahkan Jika Ada Yang Pertanya Saya Kembalikan Ke Evi Halo Kak Putri Atau